Intro Saudara, apa kabar hari ini bersama dengan Magdalene Kawojo kembali Saya berkati saudara-saudara dimanapun saudara berada di seluruh dunia Saya mendoakan saudara, mengasih saudara dan mengirimkan kasih kepada saudara hari ini Saat saudara-saudara mendengarkan firman yang akan saya sampaikan ini Saudara, banyak sekali orang berpikir bagaimana kita bisa menghindar dari dosa Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita ini yang sudah ditebus oleh Kristus Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal Dosa itu telah hilang kuasanya Tetapi orang jadi ngerenyit nih How come? Kenapa saya masih berbuat dosa? Kenapa saya masih banyak temptation? Kenapa saya bolak-balik jatuh dalam dosa? Ada kuncinya saudara Kita akan baca dalam firman Tuhan dari Roma 6 Ayat yang ke 23 Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Kalau saudara jelim baca firman ini Maka saudara akan mengerti kunci bagaimana kita tidak berbuat dosa lagi Bagaimana kita bisa menghindar dari dosa Kuncinya adalah karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Jadi upah dosa mau tetapi jika kita menerima anugerah ala untuk memperoleh hidup yang kekal Kuncinya adalah hidup di dalam Kristus Yesus Saat kita hidup di dalam Kristus Yesus saudara Maka kita ini ada di dalam dia Kita mengikuti kehendaknya Kita tidak keluar dari kehendak dia Ayat 22 adalah ayat yang luar biasa Yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita hidup di dalam Kristus Dan kita tidak keluar dari kehendaknya Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba ala Kamu beroleh buah yang bawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal Ini lagi kunci yang luar biasa Selain kita mengikuti kehendak Kristus Kita artinya menghambakan diri Kita menghambakan diri kepada Yesus Artinya kita menjadi servant of God Servant of God itu tidak harus menjadi sebagai hamba Tuhan yang berdiri di mimbar It's not about that Tapi kita menghambakan diri memiliki hati hamba Servant of God Saat kita memiliki hati hamba kita sama sekali tidak memiliki kehendak Saya seringkali melihat adik saya yang mempunyai dua anak kembar Lalu mereka punya babysitter yang menjaga anak-anak mereka Anak-anak ini lagi aktif-aktifnya ya Mereka lari-lari kesana kesini Lalu mereka main-main Loncat-loncat pukul-pukulan tendang-tendangan Dan mereka dua-dua harus kejar mereka berdua Lalu anak ini harus disuapin Disuapin bisa satu dua jam sambil lari-lari Dan ini babysitternya yang adalah hamba mereka harus ngikutin Sementara mereka sendiri lapar Apakah mereka bisa bilang Bos saya lapar bolehkah saya break saya makan dulu Langkah sekali hal itu terjadi sedara Nah itu saya melihat bagaimana seorang hamba melayani kehendak tuannya Lalu kami ngobrol makan Saya dengan adik saya dengan istrinya kami makan Lalu saat makan sudah malam Baru istri adik saya ingat Eh para babysitter belum makan boleh gak dikasih ini Oh iya tentu kok saya lupa Kok kami lupa Dan akhirnya makanannya tinggal sisa-sisa sodara Tinggal kepala Tinggal buntut Tinggal sedikit saja dagingnya Tetapi saat diberikan kepada mereka Apakah mereka komplain? No Apakah mereka berkata Ya kok saya cuma dikasih buntut Kok deket-deket tulang Kok tinggal kepala aja gitu Mereka gak bisa bilang begitu Itulah hamba sodara Jikalau kita tidak mau berbuat dosa Caranya adalah kita menghambakan diri kepada Yesus Kristus Hidup di dalam dia Dan menghambakan diri kepada dia sepenuhnya Bagi beberapa banyak orang ini sulit Karena banyak orang masih hidup dengan cara lamanya Saat mereka dibaptis Mereka masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Yet Mereka masih mikirkan cara-cara lama Bagaimana kalau saya begini Bagaimana kalau saya begitu Akhirnya saat Tuhan berbicara lewat roh kudusnya Mereka akan nego Tuhan kan saya gak biasa Tuhan kan yang kayak gini gak bisa Tuhan Tuhan engkau kan tahu bahwa Saya nih orangnya begini Saudara yang gak tahu bahwa Saudara sudah dipenuhi dengan kuasa Kristus yang luar biasa Sehingga saat Tuhan meminta saudara untuk melakukan sesuatu Bukan saudara lagi tetapi Yesus yang tinggal dalam hidup saudara Sebabnya saudara pergunakan dan manfaatkan kuasa Yesus yang ada dalam diri saudara Saya memiliki rekan pelayanan Suatu hari dia bercerita Dia sedang bekerja waktu itu Dan Tiba-tiba temannya dari luar kota datang dan bilang Hei saya mau mampir ke rumahmu Saya ingin ketemu kamu Tapi juga saya ada keperluan ini dan itu Tapi khususnya saya ingin ngobrol sama kamu Teman saya bilang Loh saya kan kerja kamu tahu Gak apa-apa nanti saya nunggu kamu deh di rumah kamu Oke Temannya datang Kemudian masuk ke rumahnya Dan tidur malam itu Dan besoknya Teman saya bilang sama temannya Aku mau pergi ya kerja dulu Kamu pakai aja apa yang kamu mau Kamu mau masak Kamu mau makan Kamu anggap rumah sendiri deh Oke thank you katanya Kemudian pulanglah teman saya ini Di sore hari Waktu dia masuk ke rumah Au dia nginjak sesuatu Lalu waktu dia buka Loh kok nabrak sesuatu Loh kok Aduh dia bingung Ini meja dimana Ini kursi dimana Ternyata semuanya udah berhamburan Saudara Kok Mejanya Udah ganti posisi Tempat makannya udah ganti posisi Semuanya udah ganti posisi Lali ya garuk-garuk Loh kok kenapa bisa sampai begini Teman saya tanya dong sama temannya Temannya bilang Loh Kamu kan tadi pagi bilang Anggap rumah sendiri Kamu enjoy di rumah ini Iya tapi Maksud saya Temannya bilang Saya gak suka cara kamu ngatur rumah kamu Saya gak suka kamu nempatin piring disini Kamu nempat Lalu teman saya ini Dapat poinnya gitu Kalau Seseorang dipersilahkan masuk Dan dipersilahkan untuk melakukan apapun juga Seharusnya Dia free untuk melakukan apapun juga Seharusnya saat kita menerima Yesus di dalam hidup kita Dalam hati kita Kita harusnya membiarkan Yesus free Melakukan apa saja dalam hidup kita Tapi kita masih mau ngatur hidup kita sendiri Kita masih mau ngatur dengan cara dan pikiran-pikiran kita yang lama Sehingga Tuhan Yesus tidak bebas Mengatur kehidupan kita Dengan demikian kita kembali menjadi Tuhan atas hidup kita Dan kita sulit untuk menghambakan diri kepada Tuhan Tapi kalau saudara nangkap poin ini Saudara membiarkan Yesus Untuk menjadi Tuhan atas hidup saudara Maka saudara tidak akan perlu mikirin bagaimana saudara berikutnya melangkah Saudara hanya surrender Surrender Saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan Saudara saya pernah menyanyi I surrender all kan Bukan I surrender all Serahkan semua kepada Tuhan Yesus Saudara mungkin berpikir bagaimana saya bisa menyerahkan semua dengan semua kompetisi hidup yang sulit Bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan Bagaimana saudara bisa Saudara duduk Saudara menanti Tuhan Lalu saudara bertanya kepada Tuhan Lalu saudara bertanya kepada Tuhan Kita seringkali kalau sama Tuhan itu kita yang banyak ngomong Kita yang banyak usul Kita yang doa bikin daftar Doa list doa Kalau udah selesai kita tinggalkan Tuhan begitu saja Kita gak ajak ngomong roh kudus Kita tidak persilahkan dia bicara Seolah dia bukan seorang pribadi Anggap dia sebagai pribadi Anggap dia sebagai rekan untuk memberikan nasehat Dia sebagai penasehat ajaib Dia sebagai komforter Dia sebagai pelindung Dia sebagai pemimpin Kalau dia sebagai pemimpin Saudara belajar untuk dipimpin oleh dia Sekalipun pikiran-pikiran saudara sangat pinter Kebanyakan orang yang merasa pinter Yang sulit untuk surrender Yang sulit untuk menyerahkan hak-haknya Kalau saudara menyerahkan hak saudara kepada Tuhan Maka iblis tidak akan bisa nyerang saudara Tapi kalau saudara kembali kepada kehidupan lama Maka iblis punya hak legal untuk mendakwa kita Karena apa? Iblis akan berkata Dia bilang dia sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Dia sudah hidup di dalam Tuhan Tetapi kenyataannya Dia masih pakai pikiran lamanya Dia masih pakai cara-cara lamanya Akhirnya iblis punya hak legal Dan nyerang saudara Dengan berbagai macam hal Yang dia bisa ajukan kepada Tuhan Itu sebabnya saudara hari ini Saya mengajak saudara Untuk hidup bebas dari segala dosa Karena memang itu yang sudah terjadi Seharusnya saudara mempercayai bahwa saudara tidak lagi hidup di bawah kutub dosa dan kutub maut Asal saudara kita hidup di dalam dia Saya akan bacakan ayat yang luar biasa Tetapi yang di Alkitab kita sudah diiris Di sunat sebagian Padahal ayat ini adalah ayat yang penting Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Titik Tetapi di dalam bahasa aslinya yang mendekati yaitu New King James Version Setengah sendiri Sangat-sangat bahaya ini penerjemah Yang menerjemahkan sesuai dengan doktrin mereka Mereka berpikir bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Titik Tetapi sesungguhnya Ayat yang sangat penting kelanjutannya yaitu Bagi mereka yang tidak berjalan di dalam daging Tetapi mengikuti kehendak roh Saudara harus membaca ini dengan jeli Saya mencoba membaca Split Alkitab Split yang dua bahasa Saya menyelidiki Mana yang dipotong oleh beberapa penerjemah Alkitab Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Ada yang sudah terjemahannya baru Diperbaharui yaitu M-I-L-T Saudara bisa membaca itu persis dengan bahasa aslinya Nah Ini sangat penting buat kita untuk mengerti Jadi jangan sampai Bahasa-bahasa Alkitab aslinya disunat Sehingga kita tidak mengerti kebenarannya Sebabnya saudara berjalanlah di dalam roh Dan tidak berjalan dalam daging Mengikuti kehendak roh Hidup di dalam Kristus Dan menjadi hamba Kristus Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya